Pelatih asal Portugal itu pun meminta kepada petinggi-petinggi PSSI dan PT Liga Indonesia Baru untuk segera memperbaiki sistem sepak bola Indonesia, termasuk untuk memasang bar. Pembas Brolekagumi Adek Asugia setelah ditentasin Tayon. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menyoroti penampilan Sandi Arta Samosir saat laga uji coba internal yang digelar di Nirwana Park Sabtu lalu. Pada laga ini, skuad tim Macan Kemayoran dibagi menjadi dua tim di mana pertandingan menggunakan aturan 2x30 menit. Dua pemain dari Akademi Persija yakni Sandi Arta Samosir dan Rasky Syawal Ginti ikut serta dalam laga ini. Berposisi sebagai winger kiri Sandi Arta berhasil mencuri perhatian. Pemain yang sempat dipanggil Sintayong untuk pemusatan latihan tim NAS U19 Indonesia ini bermain cukup api. Sandi bahkan bisa mencetak dua gol dan membuat timnya mampu menahan imbang lawan dengan skor 3-3. Terkait penampilan Sandi, Thomas Doll memiliki penilaian khusus kepadanya. Menurutnya pemain berusia 20 tahun tersebut memiliki kaki kiri yang mumpuni. Hal ini pun harus terus dilatih agar dia semakin bergembang ke depannya. Kita bisa lihat Sandi mempunyai talenta dan punya kaki kiri yang bagus. Kata Thomas Doll dilansir dari laman resmi klub. Tavares ingin BRI Liga 1 menggunakan VAR Bernardo Tavares ingin memanfaatkan KLB PSSI sebagai momentum perbaikan sepak bola Indonesia. Pelatih asal Portugal itu pun meminta kepada petinggi-petinggi PSSI dan PT Liga Indonesia baru untuk segera memperbaiki sistem sepak bola Indonesia, termasuk untuk memasang VAR. Menurut Tavares, keadilan VAR akan sangat membantu kinerja dari wasit yang selama ini memimpin pertandingan. Di mata Tavares, pengadil lapangan masih kerap melakukan kesalahan yang merugikan baik tim tuan rumah maupun tim tamu sepanjang Liga 1 2022-2023. Tavares pun menjanjikan permainan PSM yang lebih atraktif jika Liga 1 menggunakan VAR, yaitu memainkan garis pertandaan yang lebih tinggi. Itu artinya Joko Eja akan menerapkan permainan ofensif. Liga 1 Mandek, Hamka Hamza khawatir STY kesulitan cari pemain untuk AFF. Seperti diketahui kompetisi Liga 1 yang sampai saat ini belum ada kejelasan kapan akan dilanjutkan. Diakui Hamka, Mandeknya Liga 1 membuat klub nantinya akan kesulitan dalam membayar gaji pemain, pelatih, dan juga staff. Di samping itu, Hamka juga mengatakan bahwa tidak bergulirnya kompetisi akan berpengaruh kepada tim Nas Indonesia. Seperti diketahui, tim Nas Indonesia bakal berlaga di piala AFF 2022 yang dibulai pada 20 Desember mendatang. Hamka meyakini pelatih Sinta yang membutuhkan pertandingan di kompetisi untuk mencari talenta terbaik di tanah air. Oleh karena itu, ia khawatir Sinta Yong tidak bisa melihat pemain-pemain terbaik dengan Mandeknya Liga 1. Menurutnya, kompetisi membuat Sinta Yong akan memiliki lebih banyak pilihan pemain untuk dipanggil ke tim Nas Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!